Di Sports Star Indonesia Season 3 Segera di Februari Eksklusif di GTV Lu semuanya sekarang segel rumah si Sula Kita pake hukum sendiri untuk menghukum Si Sula sama keluarganya Betul itu Bang Astagfirullahaladzim Bang Solong kemana sih? Kalo banget ya Hatiro sakit Kelamaan disini Ya Allah Gimana nasib Mak sama Joni Eh, eh, eh Mau kemana, Nero? Pak Hah? Pak, alhamdulillah Permasalahan kita udah kelar Maksudnya kelar apaan, Rob? Ya, alhamdulillah Masalah kita ini udah selesai Ya, kita ini terbukti gak bersalah Yang bersalah itu Cateringnya Nah, udah gitu juga Kita ini sekeluarga udah boleh masuk lagi ke rumah Jadi, rumah udah gak disenggel lagi sama polisi Alhamdulillah, Bang Ya, alhamdulillah, Rob Berarti Sekarang, Rob boleh pulang dong, Bang? Ya, jangan dulu dong Kan dokter belum dijinin Lo gak betah lama-lama disini Nah, lo tambah stres, Bang Rasanya lo pengen pulang aja Kan bisa berubat jalan, Bang Dokter bilang apa? Lo kan mesti bed rest disini Ya kan? Ya kan bed restnya dirumah bisa, Bang Ya udah deh, Bang Perutin aja pakai tempoh Bukan begitu, Rob Gue takut tadi kenapa-napa nih Lo kan tau, Rob Empoh lo ini udah berapa kali masuk rumah sakit Bismillah aja, Bang Insya Allah Tapi saya menjaga empoh roh dia Benar, Bang Haji Daripada empoh dipaksain disini terus Ntar malah tambah stres mikirin rumah Iya kali ya Iya, Dera Lo semua udah liat, Bang Garis kuning Di rumah sisulam sudah dicabut Iya sih, Pak Haji Tapi hubungannya sama kita apa kan ya? Lo gimana sih? Sisulam itu udah meracuni anak-anak kita sama warga Masa kita diem aja? Kita semua pan udah nyerahin semuanya sama pihak kepolisian, Pak Haji Tapi kayaknya polisi udah main sama sisulam Makanya kasusnya ditutup begitu aja Terus rumahnya udah dibebasin Betul, Mi Tapi kita sebagai warga Jangan dia begitu saja Ya, mungkin polisinya bisa diajak main Kita jangan Maksud Pak Haji apaan? Lu semuanya sekarang segel rumah sisulam Kita pakai hukum sendiri untuk menghubung sisulam sama keluarganya Betul itu, Bang Astagfirullahaladzim Abah, Umi Kenapa sih? Abah sama Umi tuh gak ada capek-capeknya bikin masalah Abah tolong dong, Bang Abah bisa jaga sikap sedikit Abah jangan bikin masalah baru lagi Masalah yang kemarin kan udah selesai Jangan dikorek-korek lagi Hanya untuk ingin menjatuhkan orang lain Bah, Mi Ingat, ini bulan ramadhan Bulan penuh kedamaian Dia aja jadi enak ngerti Ini orang tuanya udah bau tanah Masih aja bikin gara-gara Eh, enak aja lu bilang gua bau tanah Lu kali Ya emang kenyatanya begitu Bu Haji Makanya Bu Haji isikpar Jangan bikin ribut aja Iya nih, Pak Haji sama Ibu Haji Kayak kagak ada kerjaan aja nih Kita semua buat nyegel rumahnya Pak Haji sulam Iya ngomongnya Katanya mau bagiin sembahku gratis nih Eh, apa lu kata? Bagiin sembahku gratis? Eh, siapa yang ngomong? Nah, itu si Mali sama Tarmiji yang ngomong? Iya bener, nyesel gua kemarin Tau-taunya cuma mendengarin Haji Muhyiddin sama Momuna Ngoceh sini, ngoceh sana, fitnah sini Udah tau Haji sulam sama keluarganya udah niat baik Baik apanya? Lu semua hampir diracuni semua sama dia Itu bukan salah Haji sulam Kan yang udah terbukti cateringnya yang salah Kagak, lo yang salah Tetep aja si sulam yang mesti tanggung jawab Sebab kenapa dia tidak selidiki itu catering Main person aja Bener tuh Nah Apakah bisa jadi si sulam kerjasama Untuk ngelacuni lu semua? Pokoknya udah deh ya Lu sega udah tersormanya si sulam Biar dia kapok Astagfirullahaladzim Pak Haji sama Bu Haji kok Doian banget mau fitnah Haji sulam Iya, malah ngelipar kemana-mana nih Kalau kayak gini Kita bisa laporin sama polisi Udah nipu kita semua nih Mau bagi sembahku gratis Malah fitnah keluarga Haji sulam Lu main ngomong sebarangan aja Mau ngelaporin gue Eh, gue nih sebagai sesepu disini Gue cuma coba-coba mengimbau Kepada lulus itu Lu ngerti kagak? Maaf Bapak Bapak Maaf Umi sama Abah saya Gak ada maksud untuk kayak gitu Tolong sabar Maaf Jangan emosi Erem Mas lu apa sih? Abah mau ini beneran nih Si sulam kagak bisa Diamin begitu aja Berarti Abah sanggup dilaporin ke polisi Kalau emang bener-bener Pak Haji Keke Negal rumah Haji sulam Udah segel aja sendiri Iya bener Kagak perlu ngajak kita-kite Kita takut kena tulahnya Cukup Pak Haji Ama Ibu Haji aja no Yang kena tulahnya Apalagi sekarang kan bulan kuasa Tulahnya lebih serem Mending kita gedein ibadah Dapat pahala Daripada Membantu Kayak Pak Haji sama Ibu Haji itu Yang dengki Dan pendendam Ah emangnya enak Gak ada yang ngedukung Ji Sekarang tuh warga-warga Udah lebih pinter Ji Gak kepake lagi Cara ngasuk begituan Aduh Kasian deh lu Hehehe Hehehe Orang gila aja bisa sembuh Ni kagak sembuh-sembuh Sialan omot ye Lo bilang gua gila Lo tuh yang gila Tau gak? Hehehe Orang gila gak mau ngaku gila Hehehe He Udah pada bubar deh Mendingan tak ada arusan dapet pahalnya Yaudah Yuk bubarnya Eh Masih Ntar Biji Mau kemana lu Lo ikut pergi Gua gak gak bayar Enggak apae bu Haji Gak gak dibayar juga Enggak kena ape Daripada ayamnya Tarmiji jadi sasaran warga Iya Pak Haji Bu Haji Daripada kita berdua kena tulang Kayak Pak Haji sama Bu Haji Ih mau gak Mendingan kita cabut Sialan lo! Enak aja lo ngomong, mbak. Alhamdulillah, semua warga sekarang udah ikutin jalan yang bener. Mas lo apa dong? Umi sama Abah lo gak bener ya? Udah deh, bah. Lebih baik sekarang Abah sama Umi cepet aja masuk. Jangan bikin masalah lagi. Semoga ini jadi pelajaran untuk Abah sama Umi ya. Enak deh. Rok? Alham, kok si Reng udah pulang dari rumah sakit sih? Kenapa udah nyampe di singa ya di rumah? Iya, kalo emak kan... Pita kuni yang di rumah kita ini udah gak ada. Jadi berarti kita boleh masuk. Kirain emak belum tau. Sula mau bikin kejutan. Kalo kejutan buat emak sih. Ini kita udah kumpul begini aja nih. Adek Lu, adek Siro, adek yang lain-lainnya. Udah jadi satu di rumah ini aja juga udah jadi kejutan ya, mbak. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah semuanya kumpul penuh berkah. Amin. Alhamdulillah. Lihat masjid mati di sini, di rumah ini ya kan. Ya itu yang jalan ngejogrok aja di sini. Gak enak liatin orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok semua barangnya di lulus-lulus tuh? Kursi-kursi juga. Ya gue kangen. Kangen sama barang-barang di sini semuanya. Soalnya ini kan rumah kita sendiri. Ini kan. Di sini tempat kita kumpul. Tempat kita bercanda. Tempat kita tidur ya Allah. Iya mak. Sulam juga ngerasa kayak begitu. Berasa hidup lagi nembakin di rumah. Inilah yang bikin Roh gak betah di rumah sakit, Mak. Rumah ini ngangenin. Roh rasanya hangat banget di rumah ini. Iya bener Roh. Makanya sekarang lu istirahat dulu deh. Gak usah diporsi dulu. Iya. Cepetan deh. Lu istirahat dulu. Langlah dong banget, Lang. Ayo. Kayaknya udah mau maghrib. Rere mau cari makan untuk buka dulu ya. Bang Haji, Mak mungkin emporo dia ada yang mau nitip. Pasti deh, Mak mau nyakitin perasaannya Rere lagi. Mak, kalo memang terus gini tentu sama aja Mak nyakitin hati Roh, Mak. Aduh bahaya nih kalo sampe Siro ntar ketekan batinnya. Nama stres gara-gara gue sebel sama si Rere. Ntar Siro dia bener-bener kuguguran deh. Aduh amit-amit jambang bayi deh. Gue kagak mau kehilangan cucu kue. Udah, Reng. Gak usah lu yang cari makanan. Biar si Sulam aja tuh sama si Ojo yang cari. Yeh, Lam. Lu kan udah tau kan? Makanan kesukaannya apa kita semua-sema ini kan? Tau kan? Iya, Mak. Udah. Iya, Mak Haji. Nah ini ya lo pesen aja deh sama dia. Maunya apa? Kalo Rere, Mak biasa senengnya buka sama makanan ala nekosan. Apaan tuh? Lontong isi plus gorengan dan sambal kacang. Ya udah deh, Lam. Jok, cari deh lo tuh. Gue suka makanannya si Rere, ya. Ini gue juga ya, Mak? Yeh, yeh, yeh. Roman-Roman ya. Mak udah kagak sebel lagi nih sama si Rere. Habis cuma strategi Mak aja ya di depan si Roh. Lam. Ngapain lo? Liatin gue kayak begitu. Enggak, Mak. Ya udah deh gue kagak bakal nyakitin mantuk gue sendiri. Iya, Mak iya. Liatin gue sam